Hai efek lain dari metode pengelolaan tanah live mall peningkatan keragaman mikroorganisme mencegah jenis patogen tertentu dari mendapatkan dominasi saat ini penyakit tular tanah dan kerusakan nematoda terus meningkat bahkan pesticida kimia yang paling beracun pun tidak dapat mengendalikan embun tepung selama ini metode kami mengandalkan disinfeksi kami pikir membunuh patogen target akan menyelamatkan kami tetapi itu tidak bekerja dengan baik yang lebih buruk patogen membangun resistensi terhadap pesticida kimia sudah saatnya kita mengubah pemikiran kita secara drastis penyakit disebabkan ketika virus bakteri atau hama tertentu menguasai tanah jadi solusi jadam sederhana memaksimalkan populasi dan keanekaragaman mikroorganisme tanah seperti yang saya sebutkan tambahkan JMS setiap kali tanaman anda disiram ini adalah pergeseran lengkap umat manusia telah berkonsentrasi dengan membunuh dan menghilangkan patogen ketika ada metode yang lebih mudah dan efektif menggunakan mikroba untuk memeriksa mikroba patogen mari kita beralih dari disinfeksi ke keragaman sebagian besar patogen bersifat heterotrofik artinya mereka tidak dapat menghasilkan nutrisi untuk diri mereka sendiri tetapi harus bergantung pada sumber nutrisi asing itu berarti bahwa daerah yang mereka tempati secara langsung terinfektasikan ke dalam jumlah makanan yang mereka peroleh apa yang kita capai dengan berurang kali menyiram tanaman dan tanah dengan JMS kami ingin pasukan berbagai mikroorganisme menempati area tersebut dan menyingkirkan patogen ketika mikroekologi memulihkan keanekaragaman alaminya tidak ada patogen tertentu yang dapat berkembang biak dalam jumlah yang luar biasa dan mengambil kendali itu berlaku untuk nematoda tanah ketika keanekaragaman mikroorganisme dan aktivitas pulih di dalam tanah nematoda menjadi kurang aktif ada gambar menarik dari jamur tertentu yang menggunakan love hiva untuk menjebak dan memakan nematoda bakteri sida mungkin berhasil mengendalikan embun tepung namun penyakit ini juga dapat dikendalikan dengan aplikasi mikroorganisme mikroorganisme asli akan menempati area yang ingin diambil oleh patogen embun tepung yang secara efektif untuk mencegah wabah jamur tepung biaya hampir tidak ada dan pertentangan dengan bahan kimia penerapan bahan tersebut benar-benar meningkatkan kesehatan tanaman jika anda terjebak dalam keyakinan bahwa hanya pesticida yang dapat menyelamatkan anda maka anda akan selamanya tergantung padanya alam memiliki semua jawaban ikuti alam dan hal-hal akan mengejutkan sederhana mudah, ilmiah, dan efektif pertanian dengan biaya sangat rendah dan mudah mineral menjadi berlimpah dengan pertanian jadam memecahkan masalah kekurangan mineral bertani harus menjadi lebih mudah dan sederhana seiring bertambahnya usia dan pengalaman tapi bertani saat ini menjadi semakin sulit seiring berjalannya waktu alasan utamanya adalah kekurangan mineral sebagian besar petani memiliki beberapa produk mineral yang mereka sukai dan sering menggunakannya tetapi masalahnya sepertinya tidak ada yang bisa diselesaikan ilmu pengetahuan modern tidak dapat mengatakan dengan pasti mineral mana yang kurang dan dalam jumlah berapa bahkan tidak dapat jelas membedakan antara nutrisi yang tidak larut dan yang larut itulah sebabnya semua hasil evaluasi tanah sangat tidak akurat cara berpikir jadam adalah dibandingkan dengan pola makan manusia Anda tidak mencoba mencari tahu mineral mana yang Anda kurang dan sebaliknya Anda mencoba memulihkan keragaman dan keseimbangan mineral dengan makan makanan yang sehat ini adalah pendekatan yang sederhana namun di luar kota diversifikasi mikroorganisme tanah Anda ini berarti bahwa tanah Anda dipenuhi dengan mikroorganisme yang berbeda dengan makanan yang berbeda diet yang berbeda berarti proses pencernaan dan ekstresi nutrisi yang berbeda dengan kata lain dengan kata lain keanekaragaman mikroorganisme berarti keanekaragaman unsur hara yang tersedia bagi tanaman singkatnya keragaman dalam ekosistem tanah mendukung keragaman nutrisi yang tersedia selain itu air laut dengan 83 mineral yang berbeda dimasukkan ke dalam tanah dikombinasikan dengan pilot tanah Anda tidak akan pernah lebih kaya mineral mineral di tanah Anda pulih baik dari segi keragaman dan kualitas tanaman akan pulih dari kekurangan mineral bertani konvensional seperti makan junk food lalu minum pil vitamin untuk kesehatan makan saja makanan utuh dari tempat pertama mengerti dunia keseimbangan dan keragaman mikroorganisme keseimbangan dan keragaman nutrisi adalah inti dari jadam inilah yang membuat pertanian begitu mudah efektif dan sangat murah mineral menjadi pelimpah dengan pertanian jadam memecahkan masalah kekurangan mineral bertani harus menjadi lebih mudah dan sederhana seiring bertambahnya usia dan pengalaman tapi bertani saat ini menjadi semakin sulit seiring berjalannya waktu alasan utamanya adalah kekurangan mineral sebagian besar petani memiliki beberapa produk mineral yang mereka sukai dan sering menggunakannya tetapi masalahnya sepertinya tidak ada yang bisa diselesaikan toleransi hara tanah meningkat keterampilan yang rumit tidak diperlukan lagi semua nutrisi memiliki kadar optimalnya kekurangan itu buruk tetapi kelebihan sekarang lebih baik hujan asam yang sering dan pengasaman tanah menyebabkan masalah misalnya ionisasi aluminium menyebabkan busuk akar tidak ada solusi yang diketahui untuk masalah ini namun masukkan konstan larutan mikroorganisme air laut dan larutan pilot ke dalam tanah secara signifikan mengurangi busuk akar hal ini disebabkan kelebihan aluminium yang diserap oleh mikroorganisme yang suka aluminium dan karena itu aluminium dikeluarkan dari tanah karena aluminium disimpan dalam tubuh mikroorganisme tingkat aluminium tanah dijaga pada tingkat yang optimal ini adalah peningkatan toleransi nutrisi hal-hal ini belum sepenuhnya dipahami jadam berfikir bahwa mikroba keseimbangan dan keragaman secara langsung terkait dengan keseimbangan dan keseragaman nutrisi tanah dan karena keseimbangan nutrisi dioptimalkan tanah kurang sensitif terhadap kelebihan atau kekurangan nutrisi tertentu ada kecenderungan semakin berpengalaman seorang petani semakin ia menganggap pengolahan tanah itu sulit jadam berfikir secara berbeda pilih leafmol jangan memilih mikroba gunakan semua baik dan buruk adalah satu lakukan seperti yang dilakukan alam cara jadam mudah karena disini membuka satu pintu otomatis membuka 10 pintu lainnya cukup sering anda mendengar orang membicarakan pH tanah ini lebih banyak terjadi di kalangan petani terpelajar mereka selalu berusaha mengontrol pH tanah dengan dengan menambahkan kapur asam silikat bubuk cangkang tiram dan lain-lain jadam berfikir secara berbeda hanya memberi larutan mikroorganisme jadam dan tanaman penutup lalu siram larutan mikroorganisme setiap kali anda menyiram tambahkan sisa tanaman dan bahan organik ke tanah secara alami pH tanah akan kembali normal memasukkan mineral dapat mengubah keasaman dalam waktu singkat tetapi meningkatkan kemungkinan mengganggu keseimbangan nutrisi tanah dalam jangka panjang ingatlah bahwa anda tidak dapat mengambil apa yang anda masukkan ke dalam tanah ambillah seserius anda akan menganggap serius apa yang anda masukkan ke dalam mulut anda tanah masih sedikit dipahami banyak petani blueberry mengangkat masalah keasaman terkait dengan penggunaan mikroorganisme dan pupuk cair mereka pikir mereka harus membuat input ini asam karena tanaman ini menyukai asam tapi ini tidak perlu kalau dipikir-pikir jumlah terbesar dari blueberry air yang diterima bukanlah pupuk cair tetapi air hujan pH air hujan adalah sekitar 6 yang lebih dekat ke netral dari apa yang petani ingin berikan blueberry dengan pH 4,5 blueberry menerima air hujan berlimpah tetap tidak memiliki masalah sama sekali terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih